Halo guys, welcome back to VakrHPMotovlog Hari ini gue dapet motor pinjeman Motor pinjeman dealer nih, ini kan masih ada angka-angkanya Yaitu Honda CBR 150R yang baru Rampakannya kayak gini Ini jadi rencananya Eh, ceritanya kenapa gue bisa dapetin motor Jadi, pas gue lagi main ke dalam umas Ternyata disana ada Ada apa? Ada blogger Dia lagi dipengini unit test rate Sama Honda, yaitu Honda CBR ini Dia udah pake selama 3 hari buat keluar kota Nah, disini karena beliau tau Gue seorang motovlogger, anjir Jadi, gue dipenjemin motor buat dicobain Mas, ini mas, coba aja mas, pake aja Jadi, bisa sharing-sharing Oke Gue excited banget, karena gue emang lagi nyari motor ini buat gue coba Kayak gitu Hmm, tadi gue udah lumayan jalan dari dalam umas kesini Tapi gue mulai dari awal ya Tampilan fisiknya, gue suka nih motor Tampilan fisiknya, gue suka nih motor nih Gue suka, karena dia ramping Karena dia sporty habis Tapi tetep, pas gue coba nyamain Gue coba naikin Dia tetep nyaman Nggak ngilangin Itunya Honda Karena cedasnya Honda Dengan kenyamanan saat berkendara Terus, ini semua lampu sudah LED Coba nyanyain dulu Ini semua lampu sudah LED nih Lampu semua sudah LED Lampu dim juga LED Lampu sen Ini juga LED Gue naksir nih lampu sennya Simple tapi bagus Nah, ini lampu belakangnya Awal mula gue liat motor ini Gue pikir lampu belakangnya sama kayak CB yang baru Karena gue liat lampu belakangnya sama Lampu ininya sama Gue pikir lampu belakangnya sama Wah, apaan nih Ternyata lampu belakangnya beda Dia lebih ramping Ini sorak lampu Ini sorak lampu Sorak lampu Sorak lampu Mirih banget sama CB Dan limiternya dimana dia Di 10.500 Limiternya Oke Ini juga ramping nih Tempat kuncinya disini Ini udah pake yang rata Tutupinnya rata Sekarang coba naikin Apaan sih Nih, pertama kali gue naikin Tinggi badan gue 165 lebih Mungkin 167 Kaki kiri gue Nampak Liat deh Nampak Walaupun agak ketarik sih ya Tapi Karena motor ini enteng banget Jadi Lu bakal pede Kalo walaupun kaki kiri lu Atau kaki kanan lu Tetep jinjit Tapi lu bakal pede Karena motor ini enteng Liat dulu Ininya Cepidimeter ada apaan nih Trip B Kilometer per liter Wah asik nih Average nya ya Ini average 38,4 liter Eh 38,4 km per liter Asik anjir irit Ada trip B Ada total Jadi trip A Trip B Average Apa Kilometer per liter Saat kita jalan Full consumption Terus ada Average A Average B Anjay Keren cu Ada average B Ada average A Sama total Oke Disini ada gear indicator RPM Kecepatan Bensin Sama Jam Asik ada jamnya nih Reading position nya Menurut gua Yang tadi gua bilang Ini motor bungkuk Tapi karena Stang nya deket Eh karena Ini nya kecil Terus tang nya agak kesini Jadi gak seberapa capek Gua rasanya tangan gua tuh Masih bisa bebas Gak tegang gini loh Spion terlihat dengan jelas Sama ini Ini aneh nih gua Kecil banget nih Ini gak kurang-kurang Tinggi dikit gitu ya Gak tau ini berfungsi Buat menghalau angin gak Ininya standard lah Biasa Tapi rapi Oke coba jalan lagi ya Gua penyoba Kecepatannya dari 0 Sampai ini nih Dari 0 Sampai berapa gitu Ini bagian angin ini Jangan ditiru ya Karena gua bakal Agak speeding sedikit Oh iya Sama ini Gak ada agent card Angin cut off Tapi dia pas udah ada Pas Lampu ini Klaxon Tampusin Starter tapi gak ada agent card off nya Kenapa ya Kok Honda apa Yamaha Apa ya Honda Kok CBR gak ada agent card off nya Yang ada di Indonesia ya Dari yang CBU Sampai yang paling baru ini Juga gak ada agent card off nya Satu Dua Ini lumayan motornya nih Responsif banget Masihnya udah di Indonesia RPM tengah ke atas Kayaknya lebih responsif deh Tadi gua dapet kecepatan berapa ya 100 lebih kayaknya 100 11 103 Kalau gak salah Ya Mencinta nih Minusnya disini nih Rem depannya kurang pakem Coba ya Kan Rem depannya kurang pakem Anjir Ya mungkin kalau yang pernah mau beli Beli motor ini Saran gua pertama ya itu Upgrade rem Karena gak pede Ini motornya sebenernya cepet Tapi jadi takut Karena Ini rem kakinya apa Rem kaki pakem anjir Rem Rem kaki goblok Rem belakang pakem Rem depan malah yang gak pakem Wah kacau Enak cu Sarian nih cu Gue bodinya kerasa banget Ramping Enteng banget nih motor Parah Sumpah enteng banget nih motor nih Light bike banget Asli Ya Visornya kacau banget Anjir WC-nya kacau banget Sip 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 Remnya gak pakem Cot Oh remnya gak pakem Anjir Ini Reading posisinya enak banget nih motor nih Dia bungkuk Oke bungkuk Tapi Stangnya deket sama Tankinya Jadi Tangan tuh gak Gak tegang lurus gitu Terus Sumpah ini motor Enteng banget Parah Enteng banget nih motor Sumpah Dashboardnya jelas Kalau kena backlight Apa Kena sinam petahari Itu jelas nih Kan jelas Gue gak tau sih jelas Well done Honda Buat dashboardnya Dan ini juga gue ngerasanya nih Ini motor nih ya Kayaknya mesinnya 1112 nih Sama ACB 150 yang baru Ini motornya baru galak Di RPM atas Sumpah Jadi Oke RPM bawah Agak-agak-agak berat Ya di luar faktor Balan gue emang berat ya Jadi RPM bawah Agak berat Tapi RPM atasnya Baru Gigit dia Jadi tenangnya Baru keluar di Atas Itu Menurut gue sih Yang gue rasain Sekarang Kalau penjelasan gue Salah sama yang di Apa Yang di atas kertas Ya Ya mohon maaf Wesh Anjir enak coy Sumpah Buat Ngelip-nyelip Enak banget Ngelip-nyelip Parah Gak bohong gue Tapi ini Sepionnya gak seberapa lebar Enak Jelas Tapi gak lebar-lebar banget Kayak CB yang lama Kayaknya ya Kenapa banyak yang bilang CB yang lama Itu sepionnya Bertanduk Ini enggak nih Ini bagus nih Udah kayak Sepion Sepion apa Sepion keren Ya kayak Sepion-sepion boys Pokoknya ini Pokoknya Facelift dari Honda CB Dari yang lama Kayak ini Ini kayaknya berhasil deh Ini enak banget Ya emang kayak Motorsport setungguhnya Yang bisa dipakai harian Sokbackernya Buat ngeredam Speedtrap Atau jalan yang bampi Menurut gue sih Nyaman Enak Dia walaupun Kena jalan bampi Sokbackernya Empuk Bisa meredam Bisa meredam Bisa meredam Jalan bampinya Tapi Motor lo gak keponang-ponting Menurutnya Enggak Nyut 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 Tapi Degg 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 Nyut 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 Gitu loh Jadi Ya enak Buat kota Emang kayaknya cocok nih Oh iya Coba kena limiter Coba kena limiter Coba bang Nam Tenggak Tenggak tinggi Tenggak tinggi Banget Jadi Keketan Tenggak tinggi Banget Jadi Gue Jelasin Gue Tau Ya Gue Disini Bukan Buat Review Bukan Buat Banding-banding Karena Disini Gue Tiba-tiba Ditawarin Mas Ini Cobakan Motornya Nah Disini Gue Belum Belum Belajar Belum Baca Baca Jadi Langsung Gue Pakai Aja Karena Ini Judul Gue Bukan Review Cuman Test Ride Jadi Menurut Apa Namanya Menurut Menurut Gue Aja Gimana Ini Motor Hasinya Jadi Ini Motor Yang Gue Pakai Tadi Warna Merah Motor Gue Disitu Kalau Kalian Suka Video Gue Kali Ini Kasih Jempol Comment Like Subscribe Dan Share Kalau Gak Suka Yaudah Jangan Ditonton Peace